Intro Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya, Bramorton Basulitung. Batik merupakan salah satu kain khas Nusantara yang sudah mendapatkan predikat warisan budaya tak benda dari UNESCO sejak Oktober 2009 yang lalu. Beragam motif ciri khas dari batik ini menjadi potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh dan juga menjadikan daerah tersebut menjadi kaya akan kerajinan kreatif dari masyarakatnya. Salah satunya yang bisa kita lihat di sekarang ini adalah batik kater yang beralamat di Desa Baru, Kesempatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Batik kater ini memiliki ciri khas motif yaitu perahu kater dan juga sukun termasuk dengan daun-daunnya. Jadi kita bakal masuk ke dalam nih teman-teman untuk melihat proses produksi, bagaimana sih tantangan dan juga kendala-kendala yang dihadapi dari pengrajin ataupun UMKM batik di Belitung Timur ini. Kita saksikan yuk. Batik merupakan salah satu kain khas Nusantara yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak Oktober 2009. Beragam motif batik khas dari daerah masing-masing di Indonesia membuat khasanah perbatikan makin luas dan bisa menjadi produk unggulan daerah. Satu di antaranya UMKM batik kater yang ada di Desa Baru, Manggar, Belitung Timur. Saat pos belitung.co datang, ownernya Triana Putri sedang memproduksi batik cap dengan motif daun buah sukun. Sambil menyapa kami, mari silahkan masuk. Studionya tidak begitu besar karena memanfaatkan bagian teras rumah yang disulap menjadi tempat berkreasi. Oke teman-teman, kita sudah berada dengan pemilik nih dari batik kater yang ada di Belitung Timur. Kita bakal langsung kenalan sama beliau yang saat ini lagi berproduksi nih teman-teman. Halo Kak. Iya. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mungkin perkenalan dulu nih dengan para tribuners nih. Siapa sih wanita cantik di sebelah saya ini? Hai guys, seluruh Indonesia ini saya Kak Tri dari ownernya Batik Kater. Oke, Kak Tri sudah kenal nih teman-teman Kak Tri sebagai pemilik UMKM Batik Kater yang ada di Belitung Timur. Kak Tri, gimana sih Kak awal mulanya nih untuk bisa menjadi usaha UMKM Batik ini Kak? Nah, awal mulanya tuh karena habis pernah ikut pelatihan, habis itu inspirasi buat usaha sendiri. Awalnya sih buat pakai sendiri awalnya tuh. Nah, habis itu pas pakai ada teman-teman yang dari luar daerah pengen ini katanya mau dong dibikinin kayak gini gitu. Akhirnya bikin, bikin satu orang, dua orang yang pengen kan yang kita pakai. Jadi akhirnya, oh bisa kali ini jadi usaha kan. Nah, jadi itulah akhirnya bikin sedikit demi sedikit. Sejak tahun berapa tuh Kak? Juari 2010. Juari 2010, sampai sekarang berarti udah 14 tahun ya teman-teman. Di studionya itu terpajang banyak kain batik yang sudah selesai diproduksi. Tak hanya kain, tapi juga batik yang sudah berbentuk baju juga tersedia di studionya ini. Sambil mengecap batik, Triana menyebut sudah memulai usaha batiknya dari tahun 2010. Awalnya, ia membuka usaha ini karena dulu dia mengikuti satu pelatihan membatik. Karena menurutnya bisa dilakukan, akhirnya ia menggeluti bidang bisnis fashion ini hingga sekarang. Dari seluruh pajangan batiknya, yang paling membuat tertarik adalah kain batik dengan ukuran 2,3 meter berwarna mayoritas biru seperti pantai. Kombinasi warna biru langit, biru laut, dan kuning membuat mata tidak mau jauh memandangnya. Ditambah motif batik khas belitung timur yaitu perahu kater dan cumi menambah keanggunan batik tersebut. Motif unggulan kami adalah semua yang khas belitung timur, seperti perahu kater, pohon sukun, hingga pelilean alias Tarsius. Karena kita lokasinya dekat dengan pantai, jadi juga harus menonjolkan potensi tersebut dan dijadikan motif batik, kata Triana pada Sabtu 3 Agustus 2024. Dalam proses kreatifnya, ia terinspirasi dalam membuat motif batik berdasarkan apa yang ia pikir dan lihat dalam kegiatan sehari-harinya. Karena itu, motif batik buatannya eksklusif dan limited edition. Selain batik dengan teknik cap, dirinya juga memproduksi batik tulis untuk memenuhi permintaan konsumen. Walau memang diakuinya, harga batik tulis lebih tinggi daripada batik cap. Harga batik KTR tipe capnya dibanderol dengan harga mulai dari Rp300.000 hingga Rp350.000 per helai kain. Sedangkan untuk harga batik tulisnya dibanderol mulai dari harga Rp600.000. Kak Tri, untuk motif unggulan dari batik KTR ini sendiri seperti apa sih, Kak? Apa aja nih batik? Unggulannya, motifnya itu motif perahu KTR, motif daun sukun, buah sukun. Banyak sih motif-motif yang lain, tapi keunggulan karena namanya batik KTR, yang pasti kami unggulkan motif KTR. Karena juga berlokasi di tepi pantai ya, Kak, jadi harus bisa menonjolkan potensi-potensi yang ada di pantai gitu. Oke, untuk kendala yang selama ini dihadapi itu seperti apa sih, Kak? Kendalanya sih sebenarnya masih bagian pemasaran, permodalan. Nah itu kendalanya juga sebenarnya kalau mau menambah pegawai ya, itu tuh SDM-nya. Nah, jadi kami tuh memang butuh SDM yang terlatih lah. Oke, berarti selama ini dibantu sama berapa orang nih, Kak? Untuk proses prosesnya? Ini sebenarnya tujuh, kan? Kelompok kami ini tujuh orang, tapi mereka ada bidang masing-masing. Bidang pemasaran, bidang produksi ada tiga orang. Pemasaran satu, penjahit satu. Yang satu mencari pewarna alam, karena kami ada warna alam juga. Nah, yang satunya itu tuh bagian membuat motif, ya. Bikin cap dan kertas. Sebulan bisa memproduksi berapa batik nih, Kak? Kira-kira? Bisa puluhan sih. Puluhan batik ya? Puluhan. Dan ini salah satu motif ya, teman-teman. Salah satu motif batik dari batik kater yang sangat eye-catching banget. Biru, terus warna kuning. Wah, tabrak-tabrakan warna itu keren banget. Warna laut ya? Untuk kisaran harga nih, Kak, berapa nih? Kisaran harga kami, yang batik cap itu dari 300 sampai 350. Ada yang kalau tulis itu 600. Mulai dari 600 ya, Kak ya? Dengan ukuran yang 2,30 meter. Kalau orang ada yang biasa request, ukuran berbeda, harga pun berbeda. Kalau saya ini ukuran berapa nih, teman-teman? 4 meter. 4 meter. Jadi harus meraguh pojek lebih banyak ya, teman-teman. Oke, udah pernah dapet pendampingan apa aja nih, Kak? Mungkin dari dinas atau dari mana? Ada pendampingan dari dinas industri, ada pendampingan batik. Kalau pendampingan lain sih belum. Kalau dari desa juga belum. Oke. Apa sih harapan kedepannya, Kak, untuk UMKM Batik, Kak, ini? Harapannya sih pengen maju pesat ya. Go internasional dan go manca negara. Siap. Kita doakan bareng-bareng, teman-teman, supaya Batik Kater dari Belitung Timur ini dengan berbagai motivasi bisa melalang buana ke seluruh dunia. Apalagi banyak teman-teman kita, para pelajar, mahasiswa yang udah ke luar negeri ya, Kak. Bisa menjadi salah satu duta wisata kita juga di luar negeri. Ya, amin. Oke, teman-teman, cukup sekian cerita-cerita kita, bincang-bincang kita dengan Kak Tri dalam episode Bincang UMKM. Semoga UMKM di seluruh Indonesia, di Bangka Belitung dan di Belitung Timur bisa go global, tetapi tetap rasa lokal. Sampai jumpa di live berikutnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.